Halo guys, selamat datang di channel tutorial official, dan di video kali ini saya akan membagi tutorial, yaitu cara agar HP Infinix tidak update sistem otomatis. Nah, tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, bagi kamu yang baru berhubung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan ke channel tutorial official, dengan cara menekan tombol subscribe. Nah, sahabat ini ya, cara agar HP Infinix tidak update sistem otomatis. Nah, sahabat, agar HP Infinix kamu tidak update sistem secara otomatis, untuk langkah pertama, yaitu kamu harus mengaktifkan terlebih dahulu, yaitu opsi pengembang, guys. Nah, untuk tutorialnya, kamu nanti bisa melihatnya di channel ini atau kamu bisa nanti melihatnya di akhir video ini, ya guys ya. Nanti saya akan taruh link-nya di deskripsi juga ya, guys ya, untuk cara mengaktifkan opsi pengembangnya. Nah, sahabat, jika kamu sudah mengaktifkan opsi pengembangnya, maka langkah selanjutnya, yaitu kita harus masuk ke pengaturan ponsel, guys. Nah, jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, kita scroll ke bawah ya, teman-teman. Kita scroll ke bawah sampai mentok, kemudian di sini kita pilih menu sistem, guys. Jika sudah masuk, kemudian kita pilih di sini opsi pengembang, ya guys ya. Nah, untuk menampilkan opsi pengembang ini, kamu harus mengaktifkannya, ya guys ya. Untuk cara mengaktifkannya, kamu bisa di cek di deskripsi video ini, ya guys ya, atau di akhir video ini, teman-teman. Dan jika sudah masuk ke opsi pengembang, sahabat, kemudian kita scroll ke bawah, ya sahabat, ya. Kemudian di sini kita pilih menu yaitu pemutakhiran sistem otomatis. Nah, di sini ada keterangan terapkan update saat perangkat dinyalakan ulang. Nah, kita nonaktifkan yang ini, ya sahabat, ya. Nah, jika sudah nonaktif, kemudian kita tekan tombol home, dan bakal secara otomatis, HP Infini kamu tidak akan update sistem otomatis lagi, guys. Namun untuk mengaktifkan fitur ini, kamu harus mengaktifkan lebih dahulu, yaitu opsi pengembang, ya guys ya. Kamu bisa di cek di deskripsi video ini, atau kamu bisa nanti bisa lihat di akhir video ini, guys. Untuk tutorial, cara mengaktifkan opsi pengembang di HP Infini. Nah, sahabat, itu dia, cara agar HP Infini tidak update sistem otomatis, ya guys ya. Caranya cukup mudah sekali, kan. Nah, bagi sahabat yang baru bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official. Dengan cara menekan tombol subscribe dan caranya di tombol loncengnya, agar saat akhirnya ketinggalan, mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.